Intro Ya Alhamdulillah kita kembali lagi ke Demi Masa Kalau tadi belum sempat bertanya Segmen awal, segmen gua, saya berikan kesempatan gua Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan guru Oke Namanya siapa dan pertanyaannya apa Saya Gun Gun dari SMP Darutohid Alhamdulillah Bagaimana sih akiat-kiat untuk menjadi seorang guru yang dicintai oleh Allah Terima kasih Jadi rumusnya begini Semua ini adalah ciptaan Allah Satu-satunya yang kuasa membulak balik hati hanyalah Allah Oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana caranya Supaya hidup saya yang sekali-kalinya ini Oleh Allah ditakdirkan jalan manfaat bagi para murid Itu rumusnya Kita disukai Allah, dipilih manfaat Murid beramal kita dapat pahalanya Tanpa mengurangi pahalanya Jadi kesuksesan seorang guru itu adalah bagaimana Sebanyak mungkin dirinya penuh manfaat Khoirun nas anfa'uhum lin nas Begini Jadi yang pertama kali dipikir oleh kita adalah Bahwa profesi ini adalah profesi karunia Allah yang sangat besar Sepanjang kita disukai Allah Dan kita tidak bisa merubah siapapun Kecuali dengan izin Allah Satu, kita harus tahu bahwa Allah itu melihat guru itu bukan sikapnya Maaf, bukan gayanya, gelarnya, pangkatnya Tapi Allah itu sangat melihat hati dan amal Bukan kata-kata, benar kita harus punya ilmu yang banyak Benar kita harus bicara yang bagus Tapi kalau tidak pakai hati itu kata-kata hampa Bahkan kata-kata yang benar pun bisa salah Contoh begini Murid-murid kalian harus sabar ya Pak Kapan kita akan latihan olahraga? Sabar Pak Waktunya habis Sabar Udah dibilangin sabar, sabar Kata-katanya bagus, sabar Ya Tapi gurunya enggak sabar Amalnya enggak sabar Hatinya tidak sabar Padahal kata-katanya Sabar Jelas? Kenapa nganggupnya menjiwai? Nah Begini lagi rumus yang kedua Murid itu dengan guru itu Maaf ya Dosanya Banyakan guru, banyakan murid Murid jangan ikut jawab ya Ini urusan orang tua Dosa, banyakan murid, banyakan guru Begitu Murid Amal Banyakan murid, banyakan guru Murid Amal Banyakan guru, banyakan murid Nah murid Mikirin begitu Oh guru ini banyak amalnya Tapi kalau guru mikirin Oh murid sedikit dosanya Jadi kalau orang sedikit dosa Lalu guru banyak dosa Ini enggak nyamung omongannya Makanya harus diturunkan terus hatinya tuh Sampai kedekat dengan Beragam upaya namanya Mujahadah Membersihkan hati Jadi hati itu hanya disentuh oleh hati yang kolbun salim Di antaranya ikhlas Harus belajar ikhlas Jadi momen didik itu Hanya memberi Tak harap kembali Bagai sang surya Menghindari dunia Kasih guru Kali ini guru Karena Kalau makin ikhlas Daya hujamnya makin tinggi Nah orang yang ikhlas itu adalah Orang yang putus harapan Dapat sesuatu dari makhluk Untuk kepentingan dirinya Kecuali ingin saja Memberikan yang terbaik Buat makhluk Kalau ada keinginan dari makhluk Supaya makhluk itu jadi dekat dengan Allah Itu pentingnya Jadi tugas guru Saya ingin sekali murid ini Jadi soleh Jadi pinter Jadi barokah Manfaat Dan stop Ngarep apa-apa dari makhluk Makin banyak berharap dari makhluk Makin ingin dihargai Makin ingin dipuji Makin ingin dibalas budi'i Makin sering sakit hati Nah kalau hati udah enggak enak Ini denger nih ya Kalau hati udah enggak enak Ini seorang guru Atau orang tua Ini enggak nyaman Itu penampakan kita tuh Enggak enak Dilihat siapapun Jadi kalau hati udah enggak enak Ini layout wajah kita tuh Udah horror Bicara dari hati yang tidak enak Keluarnya juga Tidak enak didengar Kalau nulis Dalam keadaan tidak enak Itu tulisan Tidak enak dibaca Makanya guru yang banyak Tobat Banyak membersihkan hati Nyaman hatinya Nyaman dilihat Nyaman didengar Nyaman dibaca Itu kunci Selanjutnya penyakit hati lainnya Yang harus kita Maaf Kita atasi Dan kita bersihkan adalah Kita berusaha punya hati yang Penuh sayang Jadi begini Guru itu Supportif Bukan hakim Tapi men-support Dalam pikiran Saya diajarin guru saya Begini AA Jadi ustad Jadi ulama tuh Paling tinggi Sejajar dengan umat Yang benar adalah di bawah Kita itu Membantu Yang tidak tahu Jadi tahu Yang lupa Jadi ingat Yang tidak semangat Jadi semangat Yang laleh Jadi sadar Yang tergelincir Bisa tobat Jadi kerjaan kita tuh Supportif Nah orang tuh suka Kalau dibantu Ah singa aja Pernah lihat Video singa itu Singa yang disayangi Oleh seseorang Yang menemukannya Ketika Dua tahun Tidak ketemu Dan sudah besar Singa Nerkamnya tuh Nerkam kasih sayang Kalau dilihatkan videonya tuh Nangis Itu singa Binatang buas Bisa memakan manusia Selain binatang Juga buas Tapi disentuh Dengan kasih sayang Makanya Kalau kita guru Kurang kasih sayang Itu langsung ada hijab Dan hal lain Yang paling bahaya Bagi guru adalah Jangan sampai terkena Ujub dan takabur Merasa spesial Merasa paling tahu Merasa lebih Karena ini frekuensinya Enggak nyambung Dengan anak-anak Justru Ada di hati anak tuh Kalau tawadu Tawadu tuh bukan acting Kan ada Buntan murid Itu bisa ngelonjak Muridnya Kita bisa mengatakan permisi Tapi tawadu itu Karena hatinya Duh ya Allah Engkau takdirkan Saya jadi guru Dilihat Diikuti oleh Para murid Padahal Engkau tahu Saya ini orang yang Banyak dosa Banyak kekurangan Banyak kelemahan Saya diterima sekolah Jadi guru Karena engkau yang Menutupi aib Engkau yang Menutupi kekurangan Jadi tidak ada Disini tuh Merasa super Merasa hebat Merasa lebih Nah ketawaduan itu Di antaranya Melihat murid Oh ini santri-santri Dititipkan oleh Allah Usia mereka Masih belia Dosanya masih sedikit Jadi tidak ada Kita merendahkan Karena yang membuat Santri gak enak Atau murid tidak enak Ketika kita merendahkan Orang tidak ada Yang mau direndahkan Nih Eh Eh Bandingkan dengan jempol Enak mana Telunjuk atau jempol Jempol Padahal belum pernah Ada yang ngemut jempol Bandingkan dengan Tangan terbuka Enak mana Adik-adik Kepada Itu ibu-ibu guru Silahkan anggur Apelnya dibagikan Dan strawberry Khusus kepada pak guru Segera dilunasi Cucilannya Tetap enak Begini Kenapa ini gak enak Karena ini Menanjakan Saya lebih tinggi Darimu Dan kamu lebih rendah Siapapun tidak enak Ditunjuk-tunjuk Kenapa ini lebih enak Karena ini menghargai Kenapa ini paling enak Karena inilah yang dicontohkan Rasulullah S.A.W. Tawadu Menghormati orang lain Akan ada di hati Terima kasih banyak Dan kemana-mana Kita akan lanjutkan Lagi pembahasan kita Dengan tema Terima kasih guru Tentunya di sini Di demi masa Gadget memang Membuat manusia cerdas Tapi juga Banyak disalahgunakan Namun dengan gadget Kita juga bertambah ilmu Tapi tanpa guru Maka kita tidak akan Mungkin cerdas Siapapun orangnya Terima kasih